Gimana hubungannya dengan komunitas Bogor, Bang? Hah? Ada apa? Tidak baik-baik saja. Udah, jadi rilis 2 minggu setelah rilis bokap meninggal. Di pundak gua. Gua harus konsisten, Bras. Betul, betul. Harap kalo sekali mubazir. Irei, ire, 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 ire. Irei, ire, 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 ire. Datang tercipta untuk pergi Sebagai makna kehidupan Mentari terbit untuk tenggelam Agar malam bertabur bintang Dan rembulan Ini tentang hitam putih Makna nyata hidup ini Asek. Coba keluarin skill pun dikit, Wak. Kau kan jago. Jangan jahil, Wak. Terus ini, Wak. Jalani semua Seperti yang semestinya Hadapi saja Semua pastikan ada ujungnya Irei, ire, 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 ire. Irei, ire, ire. hidup tercipta untuk mati sebagai pengingat kehidupan abadi seperti hawa yang tercipta tersadam agar roda kehidupan terus berjalan ini tentang hitam putih makna nyata hidup ini ada api semua seperti hawa semestinya tapi saja semua pastikan pada semua pastikan ada ujungnya kan ada ujungnya kan ada ujungnya kan ada ujungnya melodi kau tuh punk rock banget ya ini salah satu orang yang akhirnya kita undang setelah sekian banyak ya komenan tolong dong undang Fikri Rasta temen-temen itu bogis apa gak sih? iya emang iya ada yang minta aku pak iya jadi tim itu ngereset siapa subscriber yang paling banyak minta tamu nah lu salah satu Alhamdulillah Masya Allah gua gak tau ya maksudnya gua udah lama banget gak ngobrol bareng Kang Fikri Rasta ini udah langsung aja ya iya kenapa harus Rasta? iya 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 Terus tiba-tiba gue di saat tanah bukan ya Jelek gue tiba-tiba gue gini Lu jangan mancing dong bangsa Gue deg-degan loh nama ini Karena gini Siapa yang suruh main ke PWK Awalnya nama itu gak salah buat gue Karena ada Tony Kira Stavara Ada banyak temen-temen di skenario Yang menggunakan nama itu Cuman semakin menjadi sebuah sesuatu Yang menyebalkan itu semenjak Viko ketangkep Coki ketangkep Ini begundal doang namanya ujungnya gak pake narkoba bro Betul, tapi cukup menyadarkan Orang-orang yang Namanya yang samar-samar seperti lo Iya gue akhirnya sadar lah Takut akhirnya Jujur, kalau gak ada itu mungkin kita masih Iya Padahal minum aja lah Tapi gue denger lo juga udah berhenti minum Iya Berhenti gue minum Kenapa ya, gue setau gue kan CX banget lah Untuk hal-hal Sahabat botol Sahabat botol Sahabat hey Iya Iya kan 24 jam lah Lu tau deh, lu juga tau lah Dulu di skenario stand up juga udah Siapa mabuk kan jeng Betul Di tegur Allah Gua tidak bisa kesadaran gua tuh penuh Terus sepertinya harus membayang gitu Minuman adalah solusi Nah sampe udah gak mabok tuh Minum bener-bener Udah gak tau ini apa mabok apa belum Iya sampe udah gitu Oke Ditegor Allah Pras Ditegor Allah Jadi gue kalo terakhir-akhirnya tuh Jadi sekali minum Terus tiba-tiba gue kayak Kolep perut gue sakit banget Terus ah lagi lemah aja sih Makal minum lagi dong Gitu lagi Ntar juga hilang Iya gitu lagi Ah bandel nih Ketiga kalinya akhirnya Yaudah dia nyerah aku ke dokter Akhirnya ke dokter Iya Dan dokter bilang apa Agak unik sih kasusnya Jadi kayak alergi akhirnya Lambung gue Karena terlalu over Karena terlalu over Terlalu over Dokternya tuh gue bener lagi Kamu pasti bertahun Beberapa tahun gue belakang Kalo minum kamu gak mabok ya Iya Kamu tau gak itu adalah indikasi Ada organ tubuh kamu Yang tidak berfungsi dengan baik Oh jadi gue bukan kuat Iya iya Dalam gue kagak ngerespon Berarti ada yang error Dari dalam kita Gue kira Oh udah dari situ berhenti Tapi alhamdulillah sih Malah jadi akhirnya Iya iya Tapi kan lu bilang Salah satu faktornya adalah anak Salah satunya anak juga Iya kan Sebegitunya kan Karena kan gue nikah dua kali Lo tau kan Lo suka gak tau sih itu Gue mau juga ya Gue emang penyandari mulut lu sendiri Iya Nah soalnya gini Gua harus konsisten Betul Harap kalo sekali Mubazir Gak ya takdir lah Takdir lah Cuman yang di pertama itu Gue berdampil Iya ya pak ya Eman program bangsa Gue perjalanan dari bawah ke sini tuh Gue berusaha bihef banget Gak bisa Kalau ketemu Bogundal ini Gak bisa kok ya Akhirnya Pernikahan gue pertama Gue gak Divanis gak bisa punya anak Ras Gitu Sampai gue udah berdamai dengan Ya sudah takdir gue Gue gak bisa punya anak Gue kan tipikalnya gitu ya Maksudnya gue tipikal orang yang gak suka klarifikasi Gue tipikalnya Udah lah Serah bergulir aja gitu Takdirnya gini yaudah Jalanin aja gitu Kayak lagu barusan tuh Itu inspirasi dari emang Pola pikir gue aja Dalam hidup Nah disaat gue begitu Dan mengikhlaskan semua Nikah kedua kali Tiga bulan pernikahan Puasa pertama Si Bungsu dong Malah Si Bungsu Iya Karena kan gue punya anak tiga Dari istri gue tuh dua anak Anak gue tiga-tiganya buat gue Oke Dari yang pertama tidak ada Tidak ada Dari yang kedua Kedua dapet satu Dapet satu Bonus track tiga jadinya Bonus track tiga Ya jadinya tiga Bonus track ya Bonus track ya Bonus track Gitu ya Daripada dibuang sayang Iya Iya Terus yaudah dari situ sih Akhirnya jadi ada dorongan motivasi lagi Mungkin memang Ya emang lo maunya gitu kali ya Iya Dan anak remeh Lo juga berasa pas itu Iya betul Kebangsatan gitu tuh Semuanya tiba-tiba Autocontrolnya gitu Iya Iya Kerem 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 Ilang 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 gitu Setuju gue Cuman karena Mungkin Allah juga tau Buah andal banget bocahnya gitu Jadi gue kasih trigger yang lain Supaya bener-bener fokus Setuju gue Paling gak gue jadi Kebanggaan anak gue nya Beneran lah gitu Pengen ya Kita semua gajah begitu ya Amin Lo mau minum apa? Oh gue bawa oleh-oleh gue Bawa oleh-oleh? Gue setelah Gue tuh penonton kalian juga Oh yes Gue tuh penonton setiap PWK Coba Apa-apa nih? Kan selalu disuguhin kopi Nah gue kan orang Bogor Kota Hujan tuh punya kopi khas Namanya Boleh sebutin gak sih? Boleh-boleh Namanya Liong Bulan Coba mana-mana-mana Yang punyanya sombong lagi Yang punyanya sombong? Iya lu coba aja lobby Kalau dia mau Pasti gak mau Jadi gue pernah mau bikin kopi shop Terus gue bilang Gue gak mau kopi digital Gue bilang Gue mau kopi ini Tapi gue mau collab sama lu Supaya nama lu lebih Terus jawaban ada apa? Oh saya emang gak butuh yang gitu-gitu? Idealis banget yang punyanya Itu idealis emang lagi kaya atau belum mentok? Tau juga ya? Tau juga Tapi kayaknya Feng Shui Kayaknya Feng Shui dia deh Yanti Boleh-boleh nih Ini kopi Liong Bulan Yanti Bogor banget ini ya Bogor? Bogor Kalau yang tau Pasti kalau gue kemana Pasti minta selalu dibawain Termasuk kopi favorit Banyak orang yang udah tau Ini Yanti Ini cukup banyak Ya lu segitu takutnya Mbak Arab Pake masker Gue eh Gue kawin dua kali Bukan ngumpulin istri dua Bukan gak usah takut Hei Yanti Coba buka maskernya dulu Coba buka maskernya Hei Hei Takut dia Takut apis sih Iya Lu sepertinya emang memikat Kayaknya ya Masih sih Pesona Arab tuh beda lah ya Oh iya gitu ya Berewok itu bikin becek ya Ternyata Gokil Gue Gue gak tau ya Gue punya harapan Berewok itu Gue udah pake minoksidil Apalah Segala macem Pake minyak lintah Dan segala macem Gimana caranya Pak Pake penju bro Tau kan itu Tapi yang salah itu Rata-rata anak tongkrongan Penju sendiri Mujudnya penju temen Anjir Emang iya ya Boleh lah nanti gue minta penju dulu Sebenernya kalau secara teknik Lu kalau cukur ke atas Jangan ke bawah Cukur ke atas ya Iya karena yang bulu halus itu kecukur Jadi dia tumbuh lagi tambah besar gitu Setau gue teknik Kalau teknis gitu Kalau dicukur ke atas Dia tambah besar Nanti keluarnya tambah Tambah lebat Dan bulu-bulu halusnya Jadi membesar gitu Kalau secara teknisnya Oke Kalau secara cairan Di Arab sendiri juga gak ada Cairan di Arab sendiri juga gak ada Kalau lu udah jelas keturunan Iya Gue lahir kayak anak monyet Ketanya kayak Serius Dari ampe kuping Lu kalau gue buka baju Punggung gue juga bulu Gue dari ujung rambut Sampai ujung kaki nih Itu gak putus ben Gue takutnya Jemut lu juga sepanjang itu Iya Gondrom Gondrong Oh enggak dong Ampe nyelam Anak kondang Emang anak kondang harus ada duitan belantara Udah ada ya Udah begini dia Dipancing dikit Mau apaan ya Gitu Mau makan apa? Makan gak? Ntar lah Udah dibuka Ngobrol Ngobrol aja Ngobrol aja Ngobrol aja Ngobrol 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 Buka maskermu Tentu penasaran Gue mukanya kayak gimana Abis digombalin mulu Amat anak-anak Eh barusan lu ngomong anak-anak Anak lu juga spesial katanya Iya nomer dua ada yang autis Tiket sorga buat gue bukan spesial itu Gimana? Autis? Iya autis Autis Makanya kalau mungkin lu pernah Gue pernah marah Waktu itu ada orang yang bercandain autism Karena buat gue Jangan bercandain lah Anaknya mungkin gak masalah Tapi kan orang tuanya punya mental Yang harus kita pikirkan Mental lu cukup gue yang pas awal Tau Gue Gue lebih Kalau gue sih life must go on Istri gue yang Yang Jadinya lu yang harus support Iya Dan di lingkungan anak-anak gue Banyak orang tua orang tua yang Yang depresi Karena Karena hal seperti itu dijadikan bencandaan Belum waktunya untuk jadikan bencandaan Sebenarnya di Indonesia Kalau buat gue Karena fasilitas dan lain-lainnya Minim banget Ras Sampai ada yang dimasturbasiin Keluar rumah itu Karena Nafsunya sudah sampai Dan ibunya tidak teredukasi Dan sekolah kayak gitu Di Indonesia mahal Dimasturbasi gak? Iya soalnya kalau nafsunya keluar Ngeliat perempuan Dia tahu memperokan Dia gak ngerti Oh walaupun kondisi begitu Ya nafsu ya nafsu 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 Secara manusiawinya Nalurinya tetap berjalan Gitu Lu tau itu dari kapan? Semenjak nikah sama istri gue yang kedua Kan anak dari istri gue yang kedua Anak pertama dan kode itu Bawaan istri gue Yang bungsu itu anak gue kandung Gitu Secara genetik Tapi buat gue tiga-tiganya That's all my the best boy Sorry berarti kan Emang bukan dari Bukan Kelihatan banget soalnya Yang dua Kalem-kalem Yang bungsu beli kesatan Dan lu Gimana cara nerimanya? Kalau Kalau Iya kan maksudnya Sorry nih Kalau gue happy Iya maksudnya sorry nih Iya kan Bukan dari kita Terus ketemunya juga Udah jadi gitu Iya Iya kan Karena kan awalnya Gue udah tau Gue gak bisa punya anak Taunya Tahunya Iya Jadi disaat gue nikahin sama istri gue Istri gue itu kan sahabat gue Istri gue yang kedua itu sahabat gue Iya Sahabat gue 10 tahun Kita manggung bareng Anjir Apa Dan gak ada apa-apa Selama itu gak ada yang Gak ada Gak ada Sama kayak mamang Kan dia punya partner cewek juga Di manggung gitu Gue tanya Lu gak ada perasaan apa-apa Udah bertahun-tahun bareng dia Kayak hari ini Kayaknya dia cakep banget deh Lu juga begitu? Enggak Karena dia sudah dengan keluarganya Rumah tangga Gue punya rumah tangga Dan pertemanan kami dari zaman dia Dia udah punya pacar dulu Anjir gue kan gak pernah Mau punya pacar I'm a free man bro Hei ada-ada yang belum nikah Nikah itu penjara pertama Yang paling realistis man Sebelum lu nikah Jangan pacaran Rugi Rugi duit Rugi waktu Anjir Gapain Gitu Terus Ya akhirnya ternyata dia menjanda Gue menduda Dan dia anak Jakarta Tapi udah pindah ke Bogor Nah di Bogor Dia gak punya teman selain gue Nah teman-teman tuh Karena kita memang sahabat banget tuh Satu gengan Gue anak-anak The Pups Monkey Boots Itu tuh satu geng tuh Shor The Pups Anjir Jauh dari nyata Situalnya gitu-gitu ya Bertahun-tahun tuh Terus Ya udah dia janda Kita ketemu Niatnya cuma mau nemenin Tapi ya As a human aja Akhirnya Gue juga karena Anak sih sebenernya Anak Nyongbelangin gue malah Kemal yang autis Kemal? Iya malah Kemal Nyongbelangin gue tuh Kemal Yang emang Ngedeketin Karena ada satu komunikasi Yang terjadi diantara gue sama dia Itu sampe Ya akhirnya Pokoknya singkat cerita Kita akhirnya Yaudah kita coba yuk Berantem Yaudah Gak usah paksain lah Mendingan berteman aja Ya gitu Terus Kemal tuh nguping Tiba-tiba tantrum Tantrum dirayu sekeluarga gak mau Terus melukin gue mulu Akhirnya gue Aduh deh belaga goblok aja deh Gue gak ngobrol Kenapa sih lu denger gue Malu berantem ya Terus dia ngangguk Kok iye Maksud gue sotoy aja Terus gue bilang Lu takut gue gak jadi Bapak lu ya Maksudnya gak jadi Gue takut gue putus Saya mamah lu ya Dan dia begini Gitu Sambil mukul-mukul palas gitu Ini tuh oke artinya Bahasa Komunikasi kami lah Dia menyampaikan perasaannya Dengan begitu Dalam dong perasaannya Sampai dia bisa Dalam kan orang Dalam banget Dalam banget Anak-anak autism itu Perasaannya Sebenernya sama kayak kita Sama kayak kita Cuman dia delay Cuman ada beberapa hal yang delay Iya Secara normal yang umum delay Tapi secara hal yang kadang kita sepelein Dia deep banget Wih Gitu Makanya gue kadang barometer Barometer gue Seorang manusia yang paling manusia Itu anak gue nomor dua biasanya Gue lepasin kemana nanti dia nyari Nanti dia milih nih Yang ini paling dekat Biasanya semua sepakat bahwa dia yang paling baik orangnya Yang paling sabar Yang paling nerima Gitu Kayak mal gitu ceritanya Gue kenal dari Si anjing pernah nyusahin gue nih Bang Sat Di Padang nih Gue pengen ngomong ketemu lu tuh Gue pengen ngomongin ini Di salah satunya Jadi gue ceritanya jadi bintang tamu di Padang teman-teman Jiwa komunitas gue Jiwa komunitas gue doang ya kan Bersama teman-teman lokal Ayo kita support Gue bikin dia jadi opener gue Si anjing sejam lu Bang Sat Gue sampe di komplain panit Iya gue bilang bahasa Udah di gini-gini dia gak turun-turun Gue bilang anjing sih Prasli Tapi ya dari selife man Gapapa sih Iya namanya Pernah ada di hasrat itu juga kok gue Iya ya Gak masalah sih Di saat itu 2012 apa kayaknya ya Lama sekali ya kan ya Lama sekali Lo belum berewo Gue pengen bahas ini sebenernya yang pengen gue sampein adalah Sikapinnya dengan dewasa dan bijak Bahwa di saat gue di posisi itu Gue sudah jadi selebriti tanda kutip Harusnya gue bisa mengerti Gue pernah ada di fase itu Jangan terus jadi musuhan Kenapa sih Gitu Jangan terus jadi lu marahin Lo harus ngerti lah Psikologis dia lagi ada dimana Iya ya Gitu sih yang pengen gue sampein sebenernya Gue baru-baru stand up itu Iya wawah Gue excited banget man Dan lo pecah banget Iya ya ya Ngabisin materi gue sih anjing Gue sampai mati-matian harus lebih lucu dari dia Kan anjing ya Gue udah ngajar ya pak anak ini Anjir Abis itu gue juga Baru sadar di atas Di bangku gitu Maksudnya pas gue udah selesai Kang Fikri naik Terus gue mikir sendiri kayak Gue tadi ngapain ya anjing Tapi gak apa Tapi gitu keren Iya gue sadar Kayaknya semua orang pernah merasakan itu ketika dia baru bisa melakukan Star syndrome Excited Itu manusia itu Kayaknya dulu juga Harus semuanya harus lewatin Gue selesai sama gue ini Gitu Iya Dulu Iya ya Harus Kalo gitu kan gak tambah dewasa karyanya Betul Asli Gitu sih Lu yang dewasa ternyata Karena udah duluan Karena udah duluan Lu mau ngomong gue lebih tua kan anjingnya udah iya Ayo lu Sini ya Gitu udah mulai galak Sini Mau di pangku gak Iya Betul-betul ketemu orang gue udah di puncak ada tuh kopi pangku Makasih ya Neng Yanti Makasih Yanti Coba-coba Coba-coba ini Enak kan Kayak emang ada serbuknya ya Iya dia emang Atau Yanti yang tolol bikin gak Oh si si Yanti sebenernya Gue udah mau melahin di Yanti ya Cuma kalau udah lu buka Makanya lu ajarin dong Kalo ada orang beli ini Ini takerannya ini cukup segini Iya cukup segitu Cukup segitu Tapi kalau yang gue bawa kan yang memang udah kekinian ya Saset udah ada gulanya Tadinya mau bawainnya yang gak ada gulanya Karena seleranya kan masing-masing ya kalo manisnya Oh Kalo lu lebih suka yang? Ya gue sih yang penting yang bulan aja Dan gue gak suka kopi pahit ya Buat gue tolol hidup Nah sama gue juga gak bisa tuh Gue yakin lu di coffee shop dari 10 orang yang ngopi 9 orangnya tuh sambil lu ngambil anjing gitu Gak enak So keren aja Tai lah Kayaknya dibilang arti Gue Iya gitu Gue sampe hari ini coffee shop Gue gak pernah beli kopi Gue bilang Ya gue jawab Gue gak suka gitu Gue gak bilang kopi lu gak enak Gue gak suka Iya kopi-kopi pahit itu kayak Minumnya gini Amerikano atau Aduh ya Allah Wah rasanya buah banget Pahit Tai Iya pahit ya Buah apaan? Gue tidak menemukan kayak temen gue ada yang jual coffee shop Pras ini ada manganya Pas gue coba Tidak ini kopi 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 pahit udah Iya buat yang ngerti mungkin bisa menikmati Buat yang suka Tapi ya jangan dipaksa buat yang gak suka gitu Iya betul Coba deh lu minum terus tiba-tiba Lu merasakan kayak ada energi Ya vibe lu enak aja Ya mending Ice line lah Kopi itu kalau buat gue Gue kopi banget tapi cuman leong bulan Jadi kemana-mana ya gue pasti bawa leong bulan Kopi yang lain gue gak suka rasanya Yang kedua Dia pengganti bapak gue soalnya Kenapa? Penggantinya bokap Pengganti bokap? Iya gue mengenal leong bulan Dari gue brojol Bapak gue ngopinya ini Jadi aromanya sampe hari ini Wah anjir Bagian dari Pejalanan hidup gue aja Berarti ini sudah legend dong Di kehidupan lu Legend-legen banget Bukan lu suka ini dari kemarin-kemarin gitu Dari bokap? Dari bokap Dari jaman bokap Semua Bokap sudah Tidak ada Baru meninggal tanggal 2 Desember kemarin Oh gue lihat itu Iya Iya Pas baru Nyokap masih ada? Nyokap masih Lagi menanti ini Menanti jadwal dipanggil Iya bener sih Tapi itu dia Dia mintanya Gue kalau ditanya Jawabnya itu Semenjak bokap pergi? Iya pas bokap pergi Mama ngapain? Mama ya nungguin pulang aja Nyusul papa Udah Lu ngomong apa Iya lu happy kok Yang penting lu happy dah gitu aja Iya betul Kok gak punya hak ngatur lu Orang gue jubadah Lu atur gak mau Tidak Gue gak bisa ngatur lu Hei Disuruh ikut dunia pendidikan Kayak lu gue gak mau Kenapa gue ngatur lu juga Iya Ya sudah lah Yang paling penting di masa tua dia happy Iya Apalagi dong Gak bisa Orang tua nomor 1 sih Di mata gue Asal lu jangan nyakitin dia aja Gue bogem Betul Betul Lu ketika kehilangan bokap Sudah siap Buah Sama sekali enggak Pras Hah? Sama sekali enggak Itu kan berbarengan dengan Gue rilis lagu baru Nasehat Bapak Judulnya? Iya Lu rilis judulnya Nasehat Bapak Bapak Sudah tidak bisa meninggalkan Nasehat lagi Iya jadi Bokap itu yang paling mendukung Gue di dunia seni Yang paling dukung Terus Gue pernah di album pertama Gue bikin lagu tentang ibu Iya Tentang ibu Terus lagu kedua Gue bikin tentang bokap deh gitu Karena Bokap itu Temen gue diskusi Dalam bentuk apapun Dari jaman gue Pernah pake narkoba Gue madol Apa itu Gue tuh dididik Salah bokap Gue sempat madol juga Gue sekolah cuman buat nyokap Dan gue benci sekolahan Gak suka aku sekolahan Jadi gue lulus kuliah Gue bikin surat lamaran Jadi anak Gue bikin CV Karena ada diatas kontrak gitu Bahwa setelah gue lulus kuliah Gue punya ijazah Gue merdekaan Tentuin hidup gue Mau ngapain gitu Jadi permintaan gue Nyokap tuh cuman minta Lu sekolah Sampai beres Dah Sisanya serah deh Lu selesai kan Tahun jawab lu Jadi kalo sama nyokap Gue bener-bener anak dan ibu Kalo sama bokap Gue sahabat Kalo sama nyokap Pure sahabat nih Lu mau berlapa aja Kalo sama nyokap Gue Kekasih Kalo sama bokap Gue temen-berantem Karena bokap Maunya gitu Bokap tuh selalu bilang Kalo Lu mau muku Lu mau kurang ajar Lu mau tai-taiin Gue boleh Asal jangan istri gue Tengah terima gue Gitu Oke Karena gue anak pertama kan Terus Tapi dia paling dukung gue disini Dan dia Tapi dia gak pernah mau nonton Dia mah liat hasil lahirannya aja Gitu Sama kayak nyokap gue Gue kalo ada special show Gak pernah mau dia Dia mah Gak usah udah Nanti videonya juga liat Nonton Nanti paling dia ngecek di Youtube Nanti kalo ada yang menurut dia kurang OP Oke gitu Dia cuman ngomong Ah gak asik nih Ini jelek ya Gitu Jujur ya Jujur Apa adanya gitu Terus Terakhir gue bikin lagu Nasehat Bapak Terus gue bilang apa Gue bikin lagu Judulnya Nasehat Bapak Gue mau nulis liriknya itu Nasehat lu Karena bokap gue itu Hobi nasehat Jadi semua temen itu Sampai us juga tau deh Kalo ketemu bokap Pasti ngobrol Hobi nasehatin orang gitu Hobi memberikan cerita Hidup dia Hidup dia Jaman dulu Sampai ke dia hijrah Sampai dia bener Sampai kerapiin hidup Terus selalu dia sharing ke orang Karena dia merasa bahwa Gue agama kan Gak sebagus istri gue Supaya gue punya pahala Ya pengalaman hidup gue deh Gue bagi-bagi gitu Lu emang dua-duanya Arab? Enggak Bokap gue Betawi Sunda Bokap Betawi Sunda? Betawi Sunda Ya Arab-nyokap Arab-nyokap Pure Arab Pure Arab Oh dia terus gue bilang Nah liriknya Itu gue mengutip Semua nasehat lu Oke Gimana nih Gimana nih Aman gak nih Iya boleh Coba ayo Bikin lah Dan jadi itu pertama kalinya Gue bikin karya bareng sama dia Bareng sama dia tuh Bareng di temen Jadi gue nulis Ini liriknya gimana Bagus Kenapa lu gak masukin yang ini Oh ya oke gitu Terus Pas bikin video klipnya Gue mau eksperimen nih Karena terinspirasi dari Yura Dan cari-cari kayaknya suruh deh Karena Ini sangat humanis sekali nih Sangat dekat dengan setiap orang Mesej itu yang pengen gue sampein Awalnya adalah Bapak sama anak itu Biasanya yang Malah anak laki ya Biasanya yang paling susah komunikasi Karena bapak tuh gengsinya tinggi kan Nangis ngumpet ke belakang Gak kan Bokap tuh kan gitu Ya lu rasain lah sekarang jadi bapak Gak mau keliatan lemah depan anak Karena takut anak ikut lemah Gitu kan pada dasarnya Nah kebetulan gue beruntung Gue punya bokap yang apa adanya Dia sedih dia kasih liat Dia marah dia kasih liat Nah gue pengen ngasih tau ke Bapak gue bukan berarti lebih baik dibandingin bapak lu Enggak Cuman Bapak lu mungkin caranya tidak sama aja Tapi intinya Dari semua pesen bapak lu sama bapak gue tuh sama Akhirnya gue bikin videoclipnya eksperimen Ditutupnya Itu bokap memberikan nasehat Di dalam videoclip itu Memberikan respon Gimana lagunya Enak gak? Enak gak? Ngasih nasehat Terus Gue tanya Mau gak apa? Mau Oh yaudah Oke Udah Jadi rilis Dua minggu setelah rilis bokap meninggal Di pundak gue Oh lu yang lepas Di pundak Di sini Dia nyender La ilaha illallah Allahu akbar Udah lepas Udah lepas Udah pundak gue Nuh gue juga gak kebayang Maksudnya nang sedih tuh Bokapnya juga begitu Gak apa-apa Gak apa-apa Dia udah pengen Udah capek berarti Udah beres Baru kerasa ya Jadi orang tua gimana ya Karena bokap gue selalu bilang gini Hidup Nungguin mati kan Udah gitu aja Jadi kalo gue udah pulang Jangan ngeratap Ditambah kalo di kultur keluarga bokap gue itu Anak laki-laki pertama tuh Emang harus paling tough Kalo lu gak tough Lu ngumpet Jangan kasih liat ke siapapun Kelemahan lu ada dimana gitu Karena lu harus menjadi tameng Untuk semua keluarga besar lu gitu Nah disaat itu terjadi Gue gak punya tempat bersandar tuh Sampai bahkan Si Ali Si Hari Player-player gue gitu Yang dekat sama bokap itu Jadi gue yang nenangin mereka Nah Gue si hari anjing lu Maksud gue kan ada lu Gue bisa ke lu ya Kalo ke lu kan gue gak punya amanah Makanya siapa sih sebenernya Gitu Jadi anjing gue nenangin kiri-kanan Dan yang Hal yang paling Gue respect banget sama lu Di saat lu bisa membawakan Stand-up show Tentang ibu lu Karena Gue pernah ngucap Kayaknya gue gak mampu deh Jadi lu Tiga hari setelah bokap Meninggal itu Gue harus manggung Dan itu lagi di Perjalanan promo lagu Single nasihat bapak Gue nanya sama nyokap Mah gimana nih Ini yang dua Acara komunitas Gue bisa cancel Tapi yang ketiga nih Tiga hari setelah papa meninggal Gue gak bisa nih Maksudnya Agak rumit Prosesnya untuk meng-cancelnya Terus nyokap gini Nyokap dengan santai Ya kalo papa masih ada juga Papa pasti nyuruh kamu tetap berangkat Itu kayak Tai kucing Saya rasanya Gila Ya beda-beda Lu kehilangan papa Gue kehilangan nyokap Sama sih Gue gila Gue mau nanya ini Seputar musik Lu udah Ya kan Kan nyangkut dengan orang tua lu Yang juga support musik Bermusik itu sebenernya dari kapan? Apakah stand up dulu? Awal karir gue musik dulu Dari dulu Musik itu gue dari dulu Dari SMP gue udah main musik Cuman skenanya underground Jalurnya di Gak jalurnya di Jalurnya di Jalurnya underground Jadi Dia di temen-temen komunitas Di komunitas ke komunitas Karena konsekuensi yang memang sudah gue Harus terima dari awal Pras Gue di musik Gak bisa Gak bisa di popnya Musik tuh kan selalu ada dua jalur ya Kalo bahasa sederhana gue Ada Peter Toss, ada Bob Marley Ada John Lennon Ada Paul McCartney Dan dua-duanya sah Yang ini memang Tergantung selera Tergantung tujuan Kalo yang ini memang dia ingin Mengantarkan musikalitas Kalo yang ini ingin mengantarkan ideologi Nah gue tuh dari dulu Memang kebetulan Bokap kan pecinta musik Nah gue dikenalinnya sama dia Rata-rata musisi kiri semua tuh Contoh Eta James Maddy Wolters Kayak gitu-gitu Berat-berat Mas Shabby Gue suka Mas Shabby Gue sangat suka banget Salah satu idola gue itu Berarti Musik yang kita dengar Dari awal Itu akan menjadi akar Iya Setuju sih gue Setuju Setuju Karena kan awal mengenal ya Awal mengenal Terus kemudian Ada dua opsi Nah biasanya Tanpa sadar Psikologis kita Lebih condong Kayak memang kita Lebih tertarik aja Di saat gue ketemu momen itu Memang gue lebih tertarik Ngeliat kayak Anjing keren deh Bob Marley Orang berantem anjing Diajakin ke atas Paung suruh salaman Kan banget ya Itu Ini sebenarnya Magis banget gitu Runutan ke belakangnya Ampe pemerintah Ampe negara orang Yang gue cabur Nggak ada yang berhasil Ini anak gimbal aja sih Kita ngiletar Ini gue juga Lennon Yang gitu-gitu Musik berkomunitas juga kan Bermusik juga berkomunitas Stand up juga komunitas Apa bedanya Stand up musik Bukan Komunitas musik Gak ada bedanya justru Dengan komunitas stand up Sedikit mundur dikit Kronologinya itu kan Bermusik dulu Dapat kesempatan jadi kru film Dapat kesempatan main film Dapat kesempatan di sketsa trans Akhirnya ketemu stand up komedi Dari semua Gue ini kan jabla entertain ya Semua gue cobain Nah buat gue dari semua yang gue pernah lakonin Yang paling mirip itu justru malah stand up sama musik Bedanya yang satu pake nada Yang satu pake ketawa Udah Kan iya kan sama-sama ada genre Iya Sama-sama gak bisa dibilang ini bagus atau tidak Sama-sama ada formula Sama-sama ada formula Sama-sama lahir dari keresahan Iya Ajar Keren sih Akhirnya gue ngobrol panjang Udah lama banget kan Iya Lama-lama Terakhir ya Yang kemah-kemah itulah waktu itu Itu terakhir Jadi cerita ini ya Jadi cerita seru banget Di komunitas ya Iya gue ada STMJ Subscriber tanya Mari jawab Iya Silahkan Dari Heisen Bird Bang ceritain kenapa akhirnya memilih nama Nama panggung Fikri Rasta Sudah di jawab ya Karena dulu rambut gue gimbal Iya Lu dekat sekali dengan Rasta Sepertinya Heisen ya Dengan pola foto lu Gitu ada membayang-bayang Gue paham kok Gue paham kok Iya Seolah-olah kita gak pernah ada di posisi lu Kalau gue pesannya cuma hati-hati-hati boy Hati-hati boy Hati-hati bos Hati-hati bos Gak apa-apa sekarang lu perlihatkan Emang di umurnya sepertinya Iya Dari Danes Ervi Boris sama Tretan gimana bang? Apanya nih? Gue gak tau Sumpah Pertanyaan ini gue tidak pernah tau Di podcast ini Ini yaudah dadakan Ini maksudnya apa gue gak tau Ada masalah apa dengan Boris? Gak ada gue Dengan Tretan? Gak ada Gak ada Kenapa harus nanya ke ini? Boris sama Tretan gimana bang? Gak gimana-gimana sih menurut gue Boris orang yang baik Tretan orang yang menarik Oke Kalau menurut gue ya Gitu Iya Kalau Cokie Perdede? Kenapa lama? Karena ada dua angle nih Dua angle Ambil Dari secara spirit Bertentangan sama gue Oke Iya Tapi kalau dari secara pribadi Gue kenal orang baik Iya Gue setuju Kita boleh membenci ideologinya ya Tapi seseru itu Cokie Menurut gue ya Menyenangkan Menyenangkan Tapi ada yang diperdebatkan Jadinya akan lama Kalau ketemu sama dia Menurut gue begitu Pasti akan selalu ada diskusi panjang sih Orang banyak juga nanyain Cokie Kapan disini? Nanti ada waktunya Tenang aja Janganlah nyusain sih anjing Nyusain editor Jangan terlalu jujur dong Nyusain editor sih maksudnya Iya oleh karena itulah Belum sampai kesini Tapi iya sebaik Ini orang baik Dari diwakwaw Bang dengan penampilan lu yang kayak gitu Pernah disangka Sering Iya ya Sering Sering Sampai gue pernah nyobain Sekali Sholat Jumat itu Pake Toff Pake sorban Pake gamis gitu Karena gue pengen tau Itu beneran sih terjadi Dari yang kecil Sampai yang tua Cium tangan Dengan casing doang ya Iya Casing lu cocok banget sih Banget Banget Lu bisa kayaknya Tiba-tiba nasihatin orang Orang tiba-tiba duduk lama gitu Kayaknya Bisa 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 Iya Dan kesel gue gitu Keselnya karena Jangan sebodoh itu dong gitu Ada yang memang betul Dia punya ilmu Ada yang kadang-kadang Dia cuma manfaatin tampilan doang Buat nipu Dia harapnya langsung deh Naman Rasulullah juga udah ada Yang begitu Gitu Nih orangnya langsung deh Ngomong deh Harapnya langsung Nih ngomong Jangan ketipu sama casing ya Berarti ya Iya Setuju Gue kemarin-kemarin gak bisa ngomong itu Ya langsung orangnya aja Iya Lu kan produk dari situ Iya Kalau gue kan dari Rendang Iya Yang Mami itu gimana ceritanya Sudah tidak jualan lagi Atau mau kerjasama Biasa Baskara Iqbal Baskara Iqbal Baskara Iqbal Gimana hubungannya dengan komunitas Bogor bang? Hah Tidak baik-baik saja Jujur Gue suka Gue suka Tidak baik-baik saja Secara garis besarnya Seniman itu punya kemerdekaan dalam berkarya Jangan diatur gitu Betul-betul Emang ada apa ngatur kenapa? Ya kan udah dibahas tuh Salah satunya di Komtung Oh iya Awalnya gue udah gak mau bahas Gue tuh paling males Bahas gituan Cuman karena isunya juga terlalu bergulir kiri-kanan Sampai gue rasa Eh gue juga speak up deh Gitu versi gue Dan gue gak peduli orang mau percaya gue apa enggak Bodo amat Tapi yang jelas Pernah gue satronin Gue ajak Man to man aja Lucky you gitu Daripada gosip kayak banci Di belakang Ngajakin orang membenci gue Padahal itu orang belum untuk kenal gue Gitu ya Lucky aja lucky Gak juga Ya udah lah Ya hidup Man aja tau Ya intinya sih Intinya Menurut gue Gue tidak sepaham dengan Seniman yang terlalu banyak diatur Gitu Kecuali senimannya mau diatur Besar saja Boleh-boleh aja Kan ada yang ngambil jalur TV Karena dia mau diatur Ada yang gue gak mau diatur Karena secara berkarya Gue maunya seperti ini Ya lu siapa gitu Harus ngatur-ngatur Bener-bener Di saat gak mau diatur Ya jangan lu musuhin dong Iya Iya dong lu berdekain dong Iya Tititanya beda-beda bentuknya Iya Apalagi otak Iya Maka aja Iya kan Ada orang ngeliat cowok Ngeliat cewek seksi aja Ada yang merinding mulai dari ujung jempol Iya Ada yang biasa aja dia Ada yang biasa aja Oh gue pengen ada yang Ya kayaknya dia harusnya kurus deh gitu Iya kan Sesuatu yang lu gak suka Jangan maksa gue ikut gak suka Gitu Gitu aja Tolong dibotong di tiktok Fikri Rasta 2023 Gue sukanya begini Jangan diatur dong Iya Nangrugin lu juga Ceritain Dari Ex-ex rival Ceritain pas Cepirit timong Cepirit timong Gue gak pernah Matri stand up kali Oh Enggak Kayaknya gak pernah deh gue Enggak ada ya Nah emang Sekarang Kebanyakan Emang Para-para subscriber Khas Kreatif ini Suka memfitnah Oh gitu Terkadang kalau Si komiknya panik disini Atau narasumbernya panik disini Dia sudah membual-bual cerita Oh Seneng Oh iya pernah gitu Padahal gak pernah Iya kayaknya gak pernah Gue Gue kayaknya gak pernah Ada sepirit Di mall ya Di mall Di mobil pernah berak malah Gue berak di celana Gue pernah di mobil Karena gak tahan deh Gimana Iya ya Gue juga baru kemarin-kemarin ini Pas bawa kesini Karena macet ya Udah keluar aja dia Iya yaudah Gimana Kayaknya natural deh itu Kan kasino pernah bilang Iya ya Kecepatan tercepat di bumi Itu bukan cahaya Apa itu Cepirit Otak baru mikirin Klosetnya udah keluar Bener lagi Iya tuh kasino Yang mau ngomong Amal hum Apa lagi Dari Perviskivi Eh tolong ya Gue tau sekarang Muka gue udah banyak Di Gif Whatsapp Gitu Ya kan anak gue Sudah mulai sadar Kenapa Tapi mukanya Kayak kodok Gitu Kan Tapi Lu harus makasih Ini apresiasi loh Apresiasi 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 Bagus Terima kasih ya temen-temen Ini gue kasih lagi editannya Happy kan lo Masya Allah Rejeki lu Pahala lu banyak tuh Iya dari kepala gede ini Emang aneh hidup 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 Emang aneh Karya ini salah Lu sebenernya gak denger Orang ngomong gitu Hidup Hidup Mau gimana Tapi satu sisi Emang ada benernya Life is punchline Menurut gue Gak ketebak gitu Kita pengen ini Pasti bantingnya kesini Ya sudah lah Lebih suka dikenal Sebagai penyiar Musisi Apa komika Musisi Musisi Karena karyanya Bisa gue pertanggung jawabin Kalau stand up Ya lu tau ya Materi gue Materi legend Tapi cuma itu Betul Gue pernah beli karya lu Iya Bukan beli Lu ngasih Lu ngasih Sorry Lu ngasih di dalam itu Ada CD Ada baju Iya Ada Bucket hat Gue masih inget Iya Itu muka lu yang ada rasta-rastanya lah Iya Itu album pertama ya Album pertama Wih gokil Punya A gue Itu gara-gara mas Erick gitu Ditantangin mas Erick Oh iya Lu bikin box setnya disitu ya Gokil Berani mas Coba Yaudah bikin Gokil sih Orang stand up komedian pertama yang bikin box set kayaknya lu ya Iya Iya kan Iya Iya Jadi Gini aja sih sebenernya Kalau boleh sedikit Nyampein ke temen-temen Gue bukan tidak bangga dengan dunia stand up komedi gue Enggak Gue banyak berterima kasih sama stand up komedi Musik gue dikenal lebih luas lewat stand up Gue manggung di luar negeri lewat stand up dan lain-lain Cuman gue gak berani nyebut diriku ini komika Karena gue karyanya tidak bisa gue bertanggung jawabin gitu Kalau di musik ya gue punya blueprint Lo tinggal cari dari jaman gue The Fictive sampe rocker Kasarung sama Verdi Alemen Gue punya Fikri and My Magic Friend Lu musisi lu Ya iya deh gitu Ini karyanya Kalau menurut lu bukan juga terserah Tapi gue merasa Harusnya Setau gue kan gue punya acara mingguan apa bulanan gitu Apa namanya ya Nga Capruk Nga Capruk Itu spesial show gue Oh itu spesial show bukan acara bulanan Bukan Itu spesial show pertama Kayaknya kalau gue konsepnya Itu konsepnya gimana Kalau gue konsepnya gak ada spesial show pertama, kedua, ketiga gitu gak Jadi kalau gue lagi pengen bikin Nga Capruk Gue bikin Nga Capruk Oh namanya akan gitu terus Jadi dan gue akan show di dua sisi Gue akan show stand up Gue akan show musik Jadi pas gue stand up Itu gue berstand up komedi Dengan ramuan baru Gue menjadi Wan Mahmud Karena gue tidak Gue pengen ngasih tau sama orang Bahwa gue juga punya sisi industri Gitu Jadi seniman tuh juga harus mengalah kadang Dalam dunia idealismenya Jadi Ya lu memang ini sedang menjadi orang lain Untuk menghibur orang gitu Tidak salah kan itu Gak salah loh Kenapa emang Kan tidak merugikan siapapu Ya walaupun ada beberapa orang yang menyalahkan itu Ah itu mas Sirik aja gak nyampe kali Ya mas Sirik aja Ya kan Karena Sirik aja gak nyampe Standar Biasanya yang ngomong kayak gitu kan gak punya apa-apa Orang-orang yang gak punya karya Lu bukan lu jangan gitu emang siapa nih Jangan-jangan udah kesitir lagi Nanti kayaknya Gogo nya stand up komedi tuh ngeri soalnya Gue tuh gak pernah tau gosip-gosip Ungrown-nya komika ya Lu ngapain sih podcast-podcast ngenanyain orang Lu gak punya karya Tapi gue mikir kayak Lah emang kalo bikin podcast harus punya karya Itu aja udah salah tuh Iya 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 makanya Justru kan podcast itu justru memberikan ruang Buat orang-orang yang punya karya Yang punya karya harusnya berterima kasih sama orang yang bikin podcast Wih anjir Bener ya Siklusi gitu ya Rantainya begitu ya Iya 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 Orang satu yang gak punya karya itu ma Komentar Nanti lah ya gitu Terus di tengah-tengahnya gue mencoba ngajak temen-temen Untuk mengisi Dan gue yang MC-in Memperkenalkan Ini temen gue orangnya begini loh Jadi ngacapruk itu Selain gue ingin mempromosikan fokusnya Mempromosikan musik gue Nah sebelumnya itu dibuka sama temen-temen yang gue rasa Mereka punya sisi lain Kayak Us tuh punya sisi lain loh Iya betul Waktu itu Viko pernah gue ajak Viko punya sisi lain Iya 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 Arif Brata, Ate yang terakhir di Pahawang Mereka tuh punya sisi lain loh Begini loh Iya kenapa ya komik-komik tuh pasti punya sisi lain Punya Nah karena tidak ada ruangnya Gue coba masukin ruang itu di ngacapruk gitu Di ngacapruk gak ada aturan Lu mau ngapain aja boleh Yang gak boleh itu fans minta foto Dan artisnya mau dimintain foto Jangan Ini momen lu berdiskusi Karena eksklusif gue bikinnya Jadi cuma 100 Cuma 200 Cuma 150 Doain ya Doain ya Ini mau ngutur dulu Insya Allah abis sebaran Kalau rezekinya ada Duitnya ada Gue mau dong ikut Serius Serius 40 hari gak pulang Tur lewat darat soalnya Iya yang nantilah gue pilih Kalau ini bukan yang acapruk Kalau ini tur jangan manja sebenernya Jadi gue tur lewat darat Pakai camper van Gue cuma minta tolong komunitas meramaikan acara Anjir Semua alat gue bawa sendiri Namanya jangan manja lo juga bisa Kapan itu? Insya Allah tanggal 8 Mei rencananya Kalau duitnya ada Sampai sekarang sih belum ada Duitnya ada Jadi tanggal lah sponsor Iya betul Sebut aja dulu Gokil Rencana berapa kota? 10 kota 2 gunung 2 taman nasional Kenapa tidak ada pantai? Ada ya Ada beberapa yang pantai Jadi gue tournya itu di tempat-tempat yang Alam terbuka Jadi camper van gue dateng Ngeset panggung Perform Anjir Seru nih Beres Beres-beres lanjut Istirahatnya nanti cari tempat yang epic Buat kita punya ruang private Kita istirahat disitu Lanjut lagi kota berikutnya Jadi pengen mencoba Bukan gak mau dibantuin Tapi pengen coba teman-teman komunitas Gak gue susahin Cukup bantuin Acaranya rame ya teman-teman Nanti juga rencana gue pengen ketemu aja sih Pengen izin buat Melibatkan teman-teman komunitas stand up juga Gokil Nah teman-teman Sepulau Jawa Dari ujung Jawa Barat Sampai Jawa Timur Terserah kotanya apa? Siapa tau sampai ke Sumatera Barat? Jadi season satunya Pulau Jawa Kalau ternyata banyak sponsor yang tertarik Dan budgetnya juga akhirnya berdatangan Season duanya pengen Sumatera gue Karena gue punya sejarah yang banyak sekali di Sumatera Terutama Padang Gara-gara itu Bukan-bukan Rokar Kasarung Rokar Kasarung Salah satunya itu sih Momen yang gak bisa gue lupain Tapi gue sangat happy dengan momen itu anyway ya Pras ya Di Bolt itu Gue seneng dengan momen itu Kenapa Sumatera Barat Sumatera itu Dari ujung ke ujung Spesial buat gue Gue pernah Sama Rokar Kasarung Menjadi band yang akhirnya mencapai titik terbesarnya Juga di jalur Sumatera Sama Verdi Elemen Project gue Gue di Sumatera pernah mabuk Dan mendengarkan curhat para pelaku begal Jadi Jangan masih minum Ngobrol minum 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 Terus tiba-tiba humanisme mereka keluar Iya biasanya begitu Gak tau kenapa ya Dan gue respect Gue respect Gue respect banget Ada satu hal yang mustinya Kita-kita melakukan itu Prinsip mereka Kalo lu begal Gue begal Lu mati Anak istri lu tuh Tanggung jawab gue nanti Uh ajer Harusnya kita yang punya jalur lebih baik Ada prinsip begitu ya Harusnya ada prinsip begitu Uh ajer Oke Sampai ke Aceh Sampai ke Aceh Sampai ke Aceh Semoga ya Semoga ada lagi Amin Amin Gue sih udah niat pengen ngabarin lu Kalo nanti ke Sumatera Boleh Gue butuh lu banget sih pasti Siap Daerah lu banget Dari Ega Maggie Penelpon-penelpon horror di radio itu Beneran ada apa Cuma gimmick sih Buktiin dong Gue pengen ngeliat setan Gue belum pernah ketemu Setan Lu belum pernah ya Ngerasain apa gitu Ada cerita Jin ada Jin ada kan Kalo kita Islam ada gitu Tapi lu liat belum pernah Kayak kuntilanak apa Yang gila basis gue Kenapa Gue gak ngeliat nih Kita lagi di ini Kan di base cap gue tuh Sebelahnya rawak Belakangnya sungai Ciliwung Nah terus Dia tiba-tiba Ngeliat katanya sekelebat Kuntilanak Lewat Kesel Diudah Pras Demi Allah Diudah Anjing sini sini Konsepnya gak gitu Bang Set Konsepnya orang dikejar setan Kenapa lu yang mengejar kuntilanak Tapi juga kuntilanaknya gak bakal muncul lagi Itu biasa aja Enggak Depresi lah Dikejar orang Gue yakin gimmick lah Orang-orang gue yakin gimmick Gue yakin gimmick Rahadian Rahadian Nah gitu lah nama lu ATP orang Indo apa Malaysia maksudnya Gue gak tau Atau lu pernah main film sebagai orang Malaysia Enggak Enggak Terus Gue cuman pernah ke Malaysia perform Diajakin gak mau udah itu dong Atau tampang lu sepertinya ada Malaysianya Mungkin Mungkin kali ya gue gak tau Tujuan dia juga KTP orang Indo apa Malaysia Kemane arahnya gue gak paham deh orang sih soalnya Ya emang Maaf ya emang Lu kalo buka puasa banyakin korma dulu dah Jangan ciki Lu langsung ciki lu Jadi angin Iya Otak lu kesedot sama lambung Banyak Jelas bet Soalnya ya Mungkin profilnya karena gitu kali Iya Bener Bener Beser Dari Rahai Apa fitnah terlucu yang pernah didapet pak Wah anjing Nah bagus sih Apa fitnah Terlucu Ya lu liat gue yang di komtung aja dah Buat gue itu fitnah terlucu yang pernah ada Bagaimana cerita gue di dunia stand up comedy Image gue kayak gimana Abis ini pasti ada yang nonton komtung Iya naik tuh naik tuh Komennya gini Abis dari PWK Nanti kang danya terus ngomong makasih ya Fik ya Tolong kang ya Bang pernah risi gak sih dengan persona orang rap dari Susanto Enggak 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 Lu pernah dibully gak sih Rap 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 Wah sering Itu mah udah bahasa Itu kayaknya hal yang lumrah ya Lumrah ya Buat gue itu bahasa cinta Pras Wih Iya gak sih Lu tidak akan membuli teman lu Kalau lu tidak merasa ada kedekatan Iya Lu pasti akan berhati-hati sama orang yang Kalau diantara lu sama dia tuh ada koridor Ada jarak Iya Iya gak sih Jadi kalau ada buli Rap gitu ya Tinggal lu bales aja Kalau lu cina api Cina Udah selesai Udah selesai Iya sih ini masalah umur dan cara berdamai aja sih Iya Iya masih ada aja orang yang Rap 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 Apaan sih lu Gue bukan Arab Itu nih lu mau hape Soalnya hidung lu mancung Gak tak belok Atau listebel hape Lu tiung hoa kan bukan Nah hidung Arab loh Pasti kalau begitu Iya ser Megamurti Cerita terkocak selama siaran Ini kayaknya Gak tau nih Ini karena disini Atau mereka mungkin dia tau Gue pernah siaran di KCFM dulu Jadi Kayaknya iya deh Iya kayaknya disitu ya Yang terlucu tuh Gue gak tau Ternyata salah satu pendengar setia gue itu Mama lagi ngambil S2 Padahal isian Siaran gue isinya sampah Jadi kita bully apa Pas ketemu ternyata Ibu-ibu penjabat Tapi dia rajin banget Kirim makanan tiap malem Terus kita gak hayalnya kayaknya Cewek nih kan Kalau penyiar kan Kalau udah ada cewek yang Biasanya kan gini Biasanya di radio itu Pendengar ketipu sama penyiar Iya Kayaknya ganteng deh Kayaknya begitu ketemu Zong nih Kamu kobra Kamu berantakan nih ternyata di penyiar Biasanya gitu kan Nah kita yang kejebak disitu Itu lu yang kemana ketipu? Gue pikir dia BG dan cantik Udah ibu-ibu Penjabat pula Gak bilang jelek lagi anjees Lipatannya si spek Oke apapun itu terima kasih bu ya Kalau nonton Dia teman gue selama Karena sekarang gue jam 12 sampai jam 3 pagi Wih Pagi-pagi begitu tuh Iya Gue gil kerjaan deh Bacot aja Nama programnya semau gue Iya Itu bisa lu tulisin tuh Iya Programnya semau gue Karena gue yang bikin tuh Boleh tuh lu tulisin tuh Lu juga Iya Iya sama konsepnya kayak gini juga Kurang lebih kayak gini Iya Mudah aman Ada orang request gitu bang Request lagu Peter Pendong Oke Begitu dengerin Ah gue gak suka yang ini Gampus lagunya Sama yang gue suka gitu Untungnya disini Untungnya disini Kita tuh punya editor Mau ngomong kontumen Anjing juga Kan disensor Iya Makanya Makanya jangan Penis Klitoris Biar terkesan Berpendidikan Anjing Padahal barangnya itu juga Bang Sama Dislimpetin sama bahasa Inggris Iya Hasanuddin 167 Gak dingin apa Stand up di gomong Gue Gue bernazar Setengah hidup gue itu Salah satunya gue abadikan Buat urusan Hablu Mimahluk Hablu Mimahluk Jadi gue baru tau Di islam itu ternyata Pohon yang kita rawat Tanaman yang Ciptaan Allah selain manusia Jadi yang kita perlakukan sebagai Hablu Minanas Hablu Minallah Hablu Minallah Hablu Minanas Ada Hablu Minalalam Atau Hablu Mimahluk Nah gue tuh bikin namanya Nanjak Ngakak Nanjak Ngakak Gue stand up di atas gunung Naik atas puncak gunung Di atas gue menghibur Para pendaki Nah mereka bayarnya tuh turun Dengan bawa Sampah plastik yang mereka bawa Sampah pribadi lo dulu aja Gak usah muluk-muluk Ngumpulin sampah orang Iya Yang mampu gue lakukan Baru itu Iya Karena kita ini juga Sampah sebenarnya Kita lebih ke Sampah 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 Pakai air Gak dingin lah Anget Ada yang Anget Nah ini mungkin Ibu-ibunya ya Bukan ya Gak Bukan Dari Mangudin Bapaknya nama bokap gue lagi Mangudin Bapak gue bikin twitter Sekali lagi Gue sampaikan PWK tuh sudah berapa episode Semua pertanyaannya Gak akan ada Lepas dari Pertanyaan Choli Please Sudah cukup Ya Udah mulai ada orang Nge-DM gue Anak gue Sudah nonton PWK Satu sisi Kenapa anak lo nonton Umur 5 tahun Pembahasan begini Ibu Tapi ya Kalau orang Arab coki Gimana ya Dijepit ke pintu Gimana sih Heran gue Ya terus gimana caranya Iya begitu-gitu aja Lu pake antem-antem Lu Begitu aja Pilihannya cuma dua Begitu Ayo geser Amis Tepuk tangan dong Pak Ada lagu gak Gue pengen denger lagu Yang terbaru dong Ada gak Lagu yang terbaru Nasihat Bapak Nasihat Bapak Buat ulang tahun Istri yang ke-29 tahun Bukan deh Oh bukan Itu sedang dibikin Sedang dibikin Sedang proses Kalau kemarin Lihat Tapi dia mau Ulang tahun deh Lagi ulang tahun kemarin Lagi ulang tahun kemarin Ini kita shooting hari ini Kemarin tuh dia baru ulang tahun Selamat ulang tahun Gimana rasanya Dapet barang Arab Berdendang gak rasanya tuh Lagu dong Sekali dong Langsung terakhir Bikin lagu aja deh Bikin lagu Anjir Boleh Kasih kata-katanya apa Teman-teman Tolong dong Dari lupa deh Teruslah Regen Pas danam Regen lah Gap liggen nih Regen lah Bikin berapa lagi Katanya Ini sering banget deh Di Instagram Langsung apa 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 Jangan Jangan Bunda Maria Tapi loh Jangan Bunda Maria Siti Mariam Siti Mariam Bersama Bersama Bras Teguh Kawan Lama Tak Jumpa Kembali Kami Berdiskusi Berdiskusi Disini PWK Dengan konsep Warung Kopi Ketawa Ketiwi Tapi ada isi Bercerita bersama Pras Teguh Dari masa yang lalu Sampai hari ini Semua kisah Tetap terjadi Dan menjadi satu Indonesia Halo Indonesia 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 Sampai 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 Ayo BWK Terima kasih Karena Mengajak Fikri Disini Tuk Berbagi Dan Ketawa Ketiwi BWK Jangan Lelah Tuk Tetap Berbagi Tuk 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 Teng Teng Tuk 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 Beda rasnya juga beda darahnya Tapi bisa kolaborasi Tanpa ada benci Oh PWK Terima kasih Karena setidaknya sudah bikin kami orang Indonesia happy BWK Terima kasih Karena setidaknya sudah membuktikan cinta masih ada disini Oke, Fikri Rasta Kita bawa jauh-jauh dari Bogor Alhamdulillah, transferan kapan, Nyet? Disini cepat Disini cepat, tidak seperti yang disana Sebulan, dua bulan Nggak, tiga bulan hanya gitu Disini setahun Wukil PWK transferannya paling cepat teman-teman Bercanda gue, tapi terima kasih Terima kasih buat gue Ini satu hal yang luar biasa Gue diajakin Terima kasih juga Sangat finish kali Kang Fikri bisa sampai sini Juga kopinya dibawain langsung dari Bogor teman-teman Makanya kalau mau pesen langsung aja Tadi namanya apa? Iya, Liong Bulan Liong Bulan Iya, kayaknya online udah bisa dah Iya, online sudah bisa teman-teman Cuma ini aja Dan juga jangan lupa subscribe Like dan share Dalam waktu terdekat mau ngapain? Mau ngutur, insya Allah tanggal 8 Mei Kalau rezekinya sudah ada Kita akan jalan Dua minggu setelah lebaran Kalau boleh numpang promo Fikri and my magic friend Dan Fikri Rasta Mohon di subscribe dan di follow Instagram-nya Gas teman-teman Sari Yanti Oh iya Oh kerupuk rasa Yanti ya Yanti itu sari-sarinya beda lah Beda ya Terima kasih teman-teman semua Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya Comment siapa lagi yang harus kita undang Nih